Hai girls, balik lagi di youtube channel cewebangat.id bersama aku Gita. Nah di video kali ini aku akan kasih tau ke kalian tips dan juga rekomendasi-rekomendasi blush on untuk kulit sawo matang. Oke jadi biasanya untuk kita yang kulit sawo matang kita suka susah menentukan warna blush on karena takutnya terlalu terang atau malah terlalu gelap. Yang kalau misalnya kita lihat di iklan-iklan itu warnanya mungkin kayak pink tapi karena kulit kita sawo matang atau lebih gelap daripada modelnya biasanya di kita nanti jatuhnya jadi warnanya ungu. Jadi disini aku akan kasih tau ke kalian warna-warna blush on yang tepat untuk kulit sawo matang. Oke dimulai dari cream blush on disini aku punya 3 cream blush on yang warnanya cocok untuk kulit sawo matang dan tiga-tiganya ini dari produk lokal kita yaitu roll over reaction. Nah karena roll over reaction ini produk lokal jadi kayaknya dia bisa menyesuaikan untuk skin tone kulitnya orang-orang Indonesia. Nah disini aku ada warna chai, ada kahun dan juga ada cayenne. Nah ketiga cream blush on ini warnanya itu netral-netral banget. Kalau misalnya yang chai disini warnanya itu lebih ke coklat. Lalu untuk si cayenne ini warnanya coklat juga cuma dia lebih ada tone pinknya jadi gak terlalu kucat untuk kita. Dan si kahun ini yang terakhir dia ini warnanya coral tapi gak coral yang ngejreng gitu. Coralnya masih netral dan masih ada tone pinknya juga. Yang pertama aku akan swatch warna chai. Nah enaknya lagi kalau misalnya pakai cream blush on itu kita apply-nya sangat mudah jadi kita gak perlu tools kayak brush jadi tinggal pakai tangan aja untuk ngeblend. Next aku akan pakai shade kahun. Ya untuk cream blush on yang terakhir aku akan pakai di shade cayenne. Nah untuk produk blush on yang powder-nya disini aku juga punya tiga rekomendasi untuk kulis Allah matang. Yang dua ini ada dari Beauty Treats yang duo blush. Ini di shade nomor 01 dan 03. Dan yang ketiga ini ada dari Wardah. Ini warna exclusive blush on dia shadenya 02 atau coral peach. Oke jadi pertama aku akan coba atau swatch si blush on dari Beauty Treats duo blush ini. Yang ini shadenya 01. Kalau misalnya kalian bisa lihat disini itu dia warnanya ada yang coral. Ada juga yang pink tapi agak ke mouth gitu agak ke ungu. Dan cara pakenya ini dia kayak langsung di swirl dua-duanya jadi gak salah satu. Tapi kalau misalnya kalian prefer untuk pakai satu warna aja juga gak apa-apa. Nah yang kedua masih dengan brand yang sama yaitu Beauty Treats duo blush. Disini aku akan pakai nomor 03. Nah disini warnanya untuk warna korela sih sama sama yang sebelumnya. Cuma dia warna mauve-nya tadi lebih gelap atau lebih cenderung ke warna ungu gelap. Nah ini biar warnanya netral jadi kita harus curl dua-duanya. Karena kalau misalnya kita pakai warna ungunya doang itu kayak agak kurang bagus di pipi kita kalau warnanya ungu. Oke yang terakhir ini ada dari brand favorit kita yaitu Wardah. Ini adalah Wardah Exclusive Blush On dan di shadenya itu warna 02 atau Coral Peach. Nah disini shadenya itu gak coral seperti yang kita lihat dari Beauty Treats duo blush tadi. Tapi corala dia tuh jauh lebih muda dan agak cenderung ke coklat. Jadi ini natural banget. Dan dia juga ada brushnya kecil gini dan aku gak akan pakai brushnya sekarang. Aku akan pakai brushku yang biasa. Ya itu udah tadi rekomendasi-rekomendasi blush on dari aku untuk kalian semua yang kulitnya warnanya sawo matang atau skin tonenya mirip-mirip kayak aku. Dan semoga berguna untuk kalian semua dan akhirnya kalian bisa menentukan nih kalian mau beli atau pakai blush on yang shadenya warnanya kayak gimana. Jangan lupa buat like, komen, dan juga subscribe ke youtube channel cewebangat.id. Dan selalu update terus di playlist My Look Spirals. Aku Gita, sampai ketemu di video berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.